Saudara Menhan Prabowo usulkan proposal perdamaian Ukraina Rusia, mungkinkah diimplementasikan? Kita akan bahas bersama pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Prof, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, sehat. Sehat. Prof, bagaimana Anda melihat usulan proposal damai Ukraina Rusia yang ditawarkan Prabowo Subianto? Ini relevan nggak? Pertama yang ingin saya sampaikan ya, di Shangri-La Dialogue ini tentu bukan pernyataan resmi dari pemerintah. Bahwa Bapak Prabowo menjadi menhan, iya, karena ini para menhan di beberapa negara bertemu dengan para think tank untuk bicara soal masalah keamanan dan lain sebagainya di sana. Nah, oleh karena itu saya menganggap bahwa apa yang disampaikan atau proposal Bapak Prabowo ini bukan usulan dari Indonesia. Nah, karena kalau usulan dari Indonesia menurut Undang-Undang Hubungan Luar Negeri itu disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, bukan oleh Menteri Pertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Prabowo kalau kita dengarkan secara utuh yang disampaikan, dia mengatakan bahwa kami Indonesia ini tidak dalam posisi untuk membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak. Kita tidak ada dalam posisi seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo, menhan, masih komit dengan politik bebas aktif. Dan ini sudah disampaikan. Nah, yang ketiga adalah Pak Prabowo menyampaikan, yang dikedepankan oleh Indonesia adalah pengakhiran dari perang. Ya, cessation of hostilities. Nah, itu yang menjadi hal yang utama yang kita harus pahami. Jadi, pengakhiran perang ini harus dilakukan dan ini yang berkali-kali Bapak Presiden sudah sampaikan. Waktu G20 dan beberapa kesempatan bahwa perang itu menyengsarakan. Dan Pak Prabowo menyampaikan di situ, walaupun dia seorang militer, menyampaikan bahwa perang itu menyengsarakan. Nah, penghentiannya ini lalu mengedepankan dialog. Lalu Pak Prabowo mengatakan, nah ini yang mungkin kurang pas gitu ya bagi Ukraina. Agar kedua belah pihak mundur 15 km dan membuat zona demilitarisasi. Seperti yang terjadi di Korea. Nah, permasalahnya menurut saya, ini kan bukan sesuatu yang sama dengan Korea. Karena berkaitan dengan Ukraina ini, ada kekawateran dari Rusia bahwa NATO akan melakukan ekspansi. Nah, sementara kalau Ukraina merasa bahwa Rusia itu sudah masuk ke wilayah Ukraina dan akan, tanda kutip, melakukan penguasaan terhadap beberapa wilayah. Prof, tapi menurut Anda kenapa tiba-tiba Pak Menhan, Prabowo Subianto mengajukan usulan ini tanpa berkonsultasi lebih dulu? Ini Presiden bahkan akan meminta keterangan Menhan ke depannya. Ini nggak overlapping ya, Prof? Menurut saya tidak. Karena begini, ini kan apa namanya semacam kayak brainstorming, di mana para Menteri Pertahanan itu membicarakan masalah security dengan para think tank. Para think tank mendengar dan kemudian bertanya. Nah, jadi kalau usulan seperti ini, menurut saya wajar menurut saya. Bahwa ini bukan merupakan kebijakan resmi dari pemerintah Indonesia. Sekali lagi, yang jadi permasalahan itu kan mengenai masalah dua hal menurut saya. Isu bahwa seolah-olah menyamakan perang di Ukraina itu dengan di Korea, yang kedua adalah berkaitan dengan referendum. Tentu Ukraina tidak akan bisa terima. Kita juga Indonesia juga tidak akan terima kalau misalnya Papua, kita bilang bahwa untuk menentukan nasib sendiri bahwa ada referendum. Karena menurut kita Papua sudah final. Nah, sekarang yang penting itu jangan dilihat dari sisi itunya, tetapi harus dilihat bahwa bagaimana ingin mengedepankan perdamaian. Dan yang kedua adalah kontribusi Indonesia. Kalau PBB mengatakan, oke, dalam konteks menghentikan serangan-serangan itu, ada ceasefire, ini kan harus dimonitor. Dimonitor oleh siapa? PBB, katanya Pak Prabowo. Dan kalau misalnya dimonitor oleh PBB Indonesia, kita willing untuk memasukkan pasukan kita dalam rangka peacekeeping operation di sana. Dan Pak Prabowo konteksnya bicara, eh negara-negara Eropa, dengarkan kami dari Asia, karena kami ini bertubi-tubi, mendapat serangan, dapat invasi. Beliau menyampaikan Kamboja, Vietnam, bahkan Indonesia sendiri. Ini kita mau bilang bahwa Eropa, jangan kamu merasa bahwa kamu sendirian yang tahu mengenai masalah ini. Dengarkan dari kami. Dan kemudian, yang Pak Prabowo mungkin sampaikan adalah, apa yang terjadi di Ukraina ini berdampak ke seluruh dunia multidimensi. Itu kan yang juga disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi dalam konteks seperti itu masih in line. Bahwa ada dua hal yang tadi disampaikan, ya itu akan dilemparkan, tapi kan kemudian silahkan didiskusikan. Apakah oleh para think tank, oleh negara-negara, tapi paling tidak, Indonesia sudah menyampaikan sesuatu melalui Pak Menteri Pertahanan, walaupun ini bukan kebijakan resmi dari pemerintah Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan saya selanjutnya. Setelah Anda melihat poin-poinnya, dan kemudian proposal ini diajukan ke Presiden, apakah ini kemudian menurut Anda layak untuk diajukan menjadi satu kebijakan resmi dari Indonesia? Kalau menurut saya, semua bisa, kecuali dua hal tadi. Menyamakan apa yang terjadi di Ukraina itu sama seperti di Korea, dan yang kedua, isu tentang referendum. Saya rasa dua hal itu menurut saya tidak perlu menjadi opsi. Kita bisa wacanakan, tetapi tidak perlu menjadi opsi bagi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap bagaimana menyelesaikan konflik di Ukraina. Prof, bagaimana Anda melihat respon Ukraina dan juga Rusia? Kalau kita lihat di beberapa media internasional, ini kan Ukraina kesannya menolak, sedangkan Rusia nampaknya agak lebih positif dengan menyambut usulan ini. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, menurut saya wajar. Karena kalau Ukraina menolak, tentu mereka tidak mau mundur dari wilayah yang sebenarnya adalah wilayah mereka yang mungkin sekarang sudah dikuasai oleh Rusia. Mereka tidak mau. Mereka akan mengatakan, kami ada tetap di situ, dan mereka juga pasti tidak akan setuju dengan ide referendum. Maka mereka menganggap bahwa ide ini sebagai ide yang aneh. Tapi bagi Rusia, mereka tidak apa-apa tulus. Karena kalau misalnya mereka harus mundur, atau mundur sampai ke perbatasan di Rusia, bukan lagi di Ukraina. Dan referendum, ya kayak di Crimea, ya di referendum saja. Mereka juga tidak khawatir. Karena mungkin Rusia masih percaya bahwa banyak masyarakat di perbatasan dengan Rusia, yang berbahasa Rusia, menjalankan budaya Rusia, dan berharap bahwa mereka akan pro terhadap Rusia. Baik, terima kasih Prof. Hikmahantan Juwana telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.